Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah Dengarlah firman Tuhan Hai sekalian orang Yehuda Yang masuk melalui semua pintu gerbang ini Untuk sujud menyembah kepada Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi Ini baik Tuhan Baik Tuhan Baik Tuhan Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu Dan perbuatanmu Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan diantara kamu masing-masing Tidak menindas orang asing yatim dan janda Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini Dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri Maka aku diam bersama-sama kamu di tempat ini Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu Dari dahulu kala sampai selama-lamanya Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta Yang tidak memberi faedah Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu Membakar korban kepada baal Dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku Di rumah yang atasnya namaku diserukan Sambil berkata Kita selamat Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan Yang keji ini Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu Rumah yang atasnya namaku diserukan ini Kalau aku Aku sendiri melihat semuanya Demikianlah firman Tuhan Tetapi baiklah pergi dahulu Ketempatku yang disilo itu Dimana aku membuat namaku diam dahulu Dan lihatlah Apa yang telah kulakukan kepadanya Karena kejahatan umatku Israel Maka sekarang Oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga Demikianlah firman Tuhan Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan Sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus Dan kamu tidak mau menjawab Sekalipun aku berseru kepadamu Karena itulah kepada rumah Yang atasnya namaku diserukan Dan yang kamu andalkan itu Dan kepada tempat Yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada nenek moyangmu itu Akanku lakukan seperti yang telah kulakukan Kepada silu Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku Seperti semua saudaramu Yakni seluruh keturunan Efraim Telah kulemparkan Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini Janganlah sampaikan seruan permohonan Dan doa untuk mereka Dan janganlah desak aku Sebab aku tidak akan mendengarkan engkau Tiadakah engkau melihat Apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda Dan di jalan-jalan Yerusalem Anak-anak memungut kayu bakar Bapak-bapak menyalakan api Dan perempuan-perempuan meremas adonan Untuk membuat penganan persembahan Bagi ratu surga Dan orang mempersembahkan korban curahan Kepada Allah lain Dengan maksud menyakiti hatiku Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti Demikianlah firman Tuhan Bukankah hati mereka sendiri Sehingga mereka menjadi malu Sebab itu Beginilah firman Tuhan Allah Sesungguhnya murkaku Dan kehangatan amarahku Akan tercurah ke tempat ini Ke atas manusia Ke atas hewan Ke atas pohon-pohonan di padang Dan ke atas hasil tanah Amarah itu akan menyala-nyala Dengan tidak padam-padam Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Tambah sajalah korban bakaranmu Kepada korban sembelianmu Dan nikmatilah dagingnya Sungguh Pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka Sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku Maka aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Dan tidak mau memberi perhatian Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan Dan kedegilan hatinya yang jahat Dan mereka memperlihatkan belakangnya Dan bukan mukanya Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Sampai waktu ini Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi Hari demi hari Terus menerus Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku Dan tidak mau memberi perintah Bahkan mereka menegarkan tenggunya Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka Segala perkara ini Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka Mereka tidak akan menjawab engkau Sebab itu katakanlah kepada mereka Inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Alam mereka Dan yang tidak mau menerima penghajaran Ketulusan mereka sudah lenyap Sudah hapus dari mulut mereka Cukurlah rambut kepalamu Dan buanglah Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul Sebab Tuhan telah menolak Dan membuang bangsa yang kena murganya Sungguh Orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku Demikianlah firman Tuhan Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan Di rumah yang atasnya namakun diserukan ini Dan untuk menajiskannya Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tophet Di lembah Ben-Henom Untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan Dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku Sebab itu Sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tophet Dan lembah Ben-Henom Melainkan lembah pembunuhan Orang akan menguburkan mayat di Tophet Karena kekurangan tempat Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara Serta binatang-binatang di bumi Dengan tidak ada yang mengganggunya Di kota-kota Yehuda Serta di jalan-jalan Yerusalem Akanku hentikan suara kegirangan Dan suara sukacita Suara pengantil laki-laki Dan suara pengantil perempuan Sebab negeri itu Akan menjadi tempat yang tandus Dan suara pengantil perempuan 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 Terima kasih.